Sebanyak 1.070 unit kendaraan diputar balik dalam penyekatan mudik tahun 2021. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di tanah air. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan ribuan kendaraan itu diputar balik di 31 pos yang dibangun Polda Metro Jaya yang terdiri dari 17 pos checkpoint dan 14 pos penyekatan. Dari 1.070 kendaraan yang berhasil diputar balik ini terdiri dari kendaraan pribadi dan umum. Menurutnya sampai sejauh ini polisi tidak menemukan adanya modus baru yang digunakan pemudik untuk lolos dari pemeriksaan. Sampai jam 12 siang tadi sudah 1.070 kendaraan pribadi itu ada 895 kendaraan. Kemudian kendaraan umum itu ada 175. Dengan rinciannya untuk gate atau pintu Cikupak itu ada 2626. 626, kendaraan pribadi 549 dan kendaraan umum 77. Untuk Cikarang Barat itu ada 444 kendaraan. rinciannya kendaraan pribadi 346 dan kendaraan umum 98. Ini masih berjalan. Saya katakan masih berjalan karena kan 24 jam terus. Tapi artinya totalnya harus ber24 jam.